berkaitan fungsinya ya di sini masih banyak ya kios-kios yang tutup ya libur panjang nih karena PPKM ya sampai sana ini banyak banget kios-kiosnya pada tutup semua ya Halo Jawa, sepi ya? sepi banget gimana kalau ada lagi nyenyaknya Halo selamat sore Sobat Jogja semuanya ya kita jalan-jalan ke Maleboro lagi ya sore ini menikmati senja yang lumayan asik ini ya walaupun tadi sempat menduk-menduk sedikit ya tapi jam 5 tadi keren banget ya tapi saya telat ya nggak dapet ya sore ini saya masih berada di kawasan Abu Bakar Ali kita bisa melihat sunset ya melihat pemandangan jalan dan melihat pemandangan kota sekitar di Yogyakarta ini ya dan langsung saja teman-teman kita menuju ke Maleboro bagaimana kondisi sekarang ya Apakah terpantau rame atau tidak ya kita saksikan aja teman-teman Maleboro ada di bawah sana yuk Oke kita dari lantai tiga ini kita turun lewat tangga ya lewat tangga kalau di lantai dua ini ada parkiran sepeda motor ya ini terpantau belum rame banget masih banyak space kosong di sini ya tapi ya kalau di bawah ini jalan kereta ya atau rel kereta ya kita turun satu tangga lagi ya di sini masih banyak ya kios-kios yang tutup ya libur panjang nih karena PPKM ya sampai ke sana ini banyak banget bias-biasnya pada tutup semua untuk parkiran mobil sendiri ini biasanya parkiran bus ya ini hanya ada dua kendaraan minibus ini ya Elf ini ya hanya ada beberapa mobil aja di sini belum terpantau rame untuk Maleboro ya kita turun lewat tangga disini satu lagi turun dan nanti kita jalan menyusuri jalan ini menuju Maleboro ya ini sekalian tutorial ya kalau kalian parkir mungkin datang naik sepeda motor atau pakai mobil parkir di parkiran Abu Bakar Ali seperti ini terus jalan ke Maleboro itu deket rzenggara ya nggak jauh ya yuk langsung kita turun Hai jalan-jalan ini masih ditemani Prince Kaya Ayo kita turun di bawah ini nanti juga ada kias kios lagi ya di sini juga masih terpantau tutup belum ada ada yang buka ya biasanya pada biasanya rame ya di sini ya Oke ini masih tutup semua sampai ujung tanah itu ya belum ada yang buka sama sekali kita menuju ke sana ke arah Malaboro Nah di sini hanya terlihat hanya tiga toko aja yang buka ya toko sok ini baju-baju tas ada toko pelontong toko tas ya ini toilet sama kantor ini keamanan ya kalau Malaboro kita jalan ke sana ya saat melakukan perjalanan kayak gini ya atau kita jalan-jalan pasti sering ditawari sama abang-abang becak ya becak-becak ya bapia-bapia taos-taosnya mereka menawarkan oleh-oleh ya entah makanan souvenir atau taos-taos ya di sini juga ada musola ya kalau pas maghrib ini bisa ini beribadah dulu sholat untuk disulat-surat musola ini ada kuliner ya jadi ini ada berbagai macam kuliner ya bakso pada umumnya ada nasi goreng ya komplit ya di sini juga tertera harganya jadi jangan takut nanti kalau reganya ketutuk ya aman ya ya bakso miayam itu standar 10-12.000 ya standar ya Oke kita jalan di sini menyusuri di sebelah utara jalan abu bakarali ya kalau sebelah sana itu sudah jalan pasar kembang atau sarkom itu ya di sini juga ada cafe ini ya loko cafe ya belah sana itu Oke jangan lupa Hai kalau mau nyebrang kita di sebera kos ya walaupun sebera kros ini sudah nggak kelihatan ya tapi setidaknya ini tempat yang sudah disediakan kita untuk menyebrang ya Oke kita jalan Hai untuk di Malaboro ini ya nanti kalau sudah tepat pukul 18.00 jalanan ini nanti akan ditutup Oh ya yang mau kita naik handong juga ada di sini juga ada handong ya oke banyak nih handong ya kalian bisa pilih Oke handong ini murah-murah ya mungkin ya sekitar 100.000 keliling sekitaran Malibur lah Oke nanti jalanan ini akan diseterilkan ditutup tepat pukul 18.00 kita jalan eh disini ya sekarang saya berada di sisi timur di kawasan trotoar Maliburro ya ya memang terlihat ini ya sepi ya oke di sini juga sudah disediakan untuk uci tangan ini ya dan ada sabunnya juga jadi tetap jaga protokol kesehatan belum terlalu rame ya untuk sebelah sini ya Coba saya akan melihat di pinggir jalan ini saya lihat sisi barat sisi barat juga belum terlalu rame ya belum rame banget disini ya masih ada yang tutup tokonya oke teman-teman kita ikutin jalan-jalan ke sana ya di kameramennya saya ya nanti mohon maaf kalau miring-miring di kameranya yuk berkaitan fungsinya secara spiritual ini punya atap atau bentuk bangunan yang berkaitan fungsinya di Maliburro ya jadi seperti ini teman-teman ya untuk info terbaru di Maliburro hari ini Rabu tanggal 1 September 2021 masih terkantau sepi ya bahkan ini kita lihat di jalan itu sepi banget ya Oke sambil tengok ke Wionion ini kis tambah ngantuk nih ya nggak dari Terang Jogja juga sepi Oke ya ini sampai sana nanti juga sepi kita muter aja Oke coba kita di pinggir sini ya jadi seperti ini kondisi di Maliburro kali ini ya jadi gini ya teman-teman ya kan banyak sekali kalian yang menanyakan Oke Bagaimana sih kondisi Maliburro saat ini ya ini sekarang saya bersama anak saya jalan-jalan berdua saja Maliburro sepi ya kita bisa jalan di tengah ini dengan santai ya Oke kita sampai sana juga sepi dari ini informasi yang sekarang untuk kondisi masih sepi terima kasih atas kunjungan anda Oke ya nanti kalau kalian kesini jangan lupa naik Andong ya ini Andongnya udah nunggu ya keliling kota Jogja naik Andong ya ya semoga PPKM ini segera berakhir dan situasi kembali pulih seperti dulu ya jadi Maliburro tuh ya kayak dululah suasana nih rame ya asik sahdu suami bersama keluarga tapi untuk saat ini kan kita belum bisa seperti dulu lagi ya ya saat ini mungkin tetap jaga jarak protokol kesehatan harus selalu diterapkan jangan lupa jangan lupa tetap selalu memakai masker dimanapun berada ya salam sehat buat semuanya Terima kasih Sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya hai 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 Hai